Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan channel YouTube Sabarno Parat eh ini makan mie pagi-pagi makan mie terus minum kopi dengan channel Sabarno Parat ini pagi-pagi minum kopi sama makan mie makan mie dulu nanti minum kopi terus makan gedang goreng eh ini habis ini bersama Anandaku semua Uniorku semua semoga pagi yang cerai ini Anandaku semua beliau beliau ini diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu seger kewarasan ini kan hari apa ini hari Jumat Jumat berkah Jumat berkah Jumat berkah betul-betul Jumat berkah ini sementara baru persiapan apel hehehe apel maning apel maning kewajiban kita selaku Insan bayangkara Insan bayangkara untuk melaksanakan apel pagi kegiatan rutinitas kegiatan rutinitas sama itu apa jenis tadi maksudnya nganu pokoknya ini kerja dan kerja Oh ya pokoknya ada polisi itu tidak ada tanggal itu merah-merah hitam semua ya karena kita sudah disumpah sudah disumpah sama waktu kita mau masuk polisi ditempatkan dimana saja yang penting dekat Monas ha 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 itu namanya guyonan pokoknya ditempatkan dimana saja seluruh NKRI biar di luar negeri aku gelap di luar negeri pasukan PBB itu nggak ada juga yang PBB itu PBB itu harus bisa bahasa Inggris bahasa Inggris bisa sedikit-sedikit coba satu kata saja apa yang bisa Hello everyone my name is Arya Dutputra ya you 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 hello good morning everybody saya sekarang pakai bahasa Inggris to I am the Polish Indonesian from Makassar City you understand yes yes diperlambat I am the Polish Indonesian from Makassar City you understand yes yes you drink better coffee yes no yes better coffee coffee drink drink what 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 I am the Polish Indonesian from Makassar City you understand yes what 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 ayam berarti namamu siapa nah nah kini bahasa Inggris juga bisa loh eh pokoknya mau tak mantap ini enggak 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 jenengnya orang desa ini jadi polisi yang penting bisa ditanya sama turis-turis dari luar negeri ya you yes I am I am the police Indonesia from Makassar Indi you understand yes Mama silahkan minum kopi I want to drink water coffee you I want to drink water coffee you maksudnya apa aku ingin minum kopi kayu sama-sama kamu yes ada kita sekarang makan dulu makan sama saya makan dulu Bismillahirrohmanrohim ini mangane isu isu ini mangan mie berdoa makan mie piring panglima biring makan mie minyak pasaran lombok pakai sambal tapi enak enak karena di kantor ini terbaik kita sendiri karena saya istri di rumah anak di rumah terpaksa kita sendiri Hai 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 ini kenapa lain ya hahaha hari malam tidur jam berapa jam 1 lewat jam 1 lewat saya itu kalau tidur saya nah jam 12 lewat jam 2 sedikit saya tidak bisa kalau saya biasa tidur cepat jam-jam 9 malam saya tidur nah terus bangun jam-jam kadang jam 2 jam 3 solat tahajud saya saya merenungi nasibku dimana kebijakan demi kebijakan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan kalau di Jawa itu kanjeng Gusti kanjeng Gusti ada lagunya hitungannya lagu-lagu Jawa itu ada kalau kemarin kan lir-lir sudah lir-lir 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 tanduri wong sumi lir eh ta'i curo yoro yoi kalau di Jawa ileng ileng siro menungso temenono anggonmu ngaji kalau di masjid di Jawa itu bukan eh masjid kecil masjid kecil itu langgar namanya langgar saya masih ingat itu langgar itu pagi-pagi saya sama bapak-bapak saya sama adik saya yang di Jakarta adik polisi saya di Jakarta namanya Inspektur 2 Baggio hehehe ya saya atensi Adin Daku Inspektur Baggio Inspektur 2 Baggio saya makan mie ini bersama junior-junior ini nah dan disitulah kita nikmatnya kalau makan bersama-sama tapi sampai nggak makan aku makannya nggak siro makan ini makan sidi-sidi ayy ngono ya ceritanya hahaha dan jadi nanti kegiatan habis ini kita olahraga habis ini saya olahraga bersama junior-junior saya ini karena olahraga hobinya olahraga apa? biasa lari oh lari selain lari pusal mas Muhammad Yusril lari kundan lari juga lari juga kalau saya olahraga saya terus saya terima kundan pasti ya belah diri ya olahraga saya memang dari kecil saya diciptakan untuk belah diri saya saya terus terang separing oke petarung jalanan bisa dulu waktu masih saya masih muda itu petarung jalanan saya saya ya punya geng lah dulu tapi jangan diikuti yang salah itu itu salah saya petarungan saya bertarung bayaran di jalanan saya waktu kecil saya waktu masih SD, SMP, STM itu saya petarung jalanan jadi setiap ada yang kurang ayar saya sikat di jalanan nah itu tanya-tanya di kampung saya ini mudah-mudahan sampai di kampung saya di Cepuglura itu saya petarung jalanan nah saya sudah membawai pokoknya anak-anak gengs itu dulu itu gak perlu dicontoh nah yang perlu dicontoh ya saya juga petarung jalanan sebelum saya jadi petarung jalanan saya itu angun wedus pertama angun wedus angun sapi angun cempe mengembala sapi cempe gudel kebu itu terus itu waktu itu memang waktu SD saya dibully sama teman-teman SD saya dibully sama teman-teman wih kan anu-anu tapi kan ini kan halal bapakku yang punya terus SMP saya mulai kenakan remaja itu yang bully saya saya sikat semua habis pokoknya yang bully saya yang dulu musuh-musuh saya SMP STM SMA saya raja disitu sekarang sekarang saya jadi raja saya jadilah petarung jalanan petarung sewa saya diajak ayo kita pukuli orang gitu tentunya orang yang salah saya kemarin dipukul ya terpaksa saya suruh damai tidak mau ya saya sebagai ketua gengnya saya selesaikan eh 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 mas kamu kemarin nganu-nganu apa itu pukul teman saya eh sekarang apa itu damai eh minta maaf kamu minta maaf kamu dia tidak mau tamang eyal saya sikat habis itulah saya dikenal di kampung saya khususnya di Desa Balun Srikaton Kecamatan Cepu Kabupaten Blura Jawa Tengah itu panglimah piring dulu waktu kecil yang petarung jalanan panglimah piring tidak suka bikin malu eh eh dibully dulu waktu dibully memang waktu kecil masih dibully saya badanku masih kecil terus saya bikin akat barbel ikut karate ikut tinju rewa saya pemberani kalau orang Makasar bilang rewa itu pemberani ya sampai sekarang pemberani saya sampai sekarang pemberani siapa yang eh membuat saya apa itu namanya malu saya sikat tapi dengan eh caraku sendiri hmm kalau dia baik-baik saya baik-baik tapi kalau dia kurang ajar saya sikat begitu saya nah itu itu kan namanya eh tapi kita kan sekarang kan nggak bisa dipiru kalau begini itu salah itu salah lho perbuatannya panglimah diri itu dulu salah nah sekarang ada hukum nah dulu saya belum ada hukum main pukul di jalanan eh masuk di pulsek di kurung di pulsek di interogasi di pulsek dulu waktu masih saya SMA SMA itu eh eh tauran kelompok jangan ditiru itu nah itu salah sekarang hukum yang berlaku oh no sekarang nah dan saya itu terus terang ini pengalaman buruk saya jangan ditiru jangan ditiru jangan ditiru jangan ada ditiru rakyat Indonesia itu salah saya kasih contoh salah saya garis bawahi saya atensi salah itu sekarang kita akan hukum yang berlaku sekarang bagaimana hidup damai hidup damai seger warasan eh pokoknya pesan-pesan panggung pabiring jauhlah narkoba ngindari tindak pidana kejahatan pukul-pukulan eh jotos-jotosan tawuran jangan eh jangan tawuran jotos-jotosan perang kelompok busur-busur balapan liar jangan mending bantu orang tua di rumah ya bantu orang tua di rumah eh belajar dan belajar bekerja dan bekerja katanya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi waktu itu nah semoga Bapak Jokowi diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu seger warasan ceritanya ngono eh dan tak hati peraturan lalu yang ada di jalan raya eh jangan naik motor jangan kebutan jangan balap-balapan gitu ya ngono ayah aku tak lanjut emangat dan semoga rakyat Indonesia sehat dan sukses selalu seger kewarasan semua dan untuk adik-adikku juniorku yang eh di kepolisian eh tak hati peraturan yang ada di markas polda eh pokoknya itu istilahnya eh tingkatkan jiwa kedisiplinan eh monggo monggo matur sembahan wun ya terima kasih eh semoga rakyat Indonesia kemarasan dan saya minta maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan berkenan di hati rakyat Indonesia netizen saya minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki monggo 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 matur sembahan wun panglima biring bucah cepung bluro wong bluro jawa tengah wong deso eh pokoknya siap melayani melindungi dan eh monggo kalau ada masalah eh seperti masyarakat Makassar hubungi panglima biring polisi eh khususnya masalah yang kepolisian nah masalah masalah kepolisian langsung kalau anda takut di polsek polres polda hubungi langsung saya panglima biring siap siap ikat sikat oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab tabrakkan saya panglima biring eh panglima biring siap izin semua saya mau makan monggo armangan aku lesu hehehe kuyonan haa haa monggo monggo